Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian Kembali lagi dengan saya Hamzah Di channel ceritanya Hamzah Dan video kali ini Saya akan berbagi Tentang cara Menghapus background foto Dengan metode Refined Edge Baik, untuk tutorialnya Kita langsung saja pada video berikut ini Pertama-tama teman-teman kita buka dulu Aplikasi Photoshop CS6 Yang kedua teman-teman kita harus memiliki Foto yang akan kita Hapus background nya Nah sekarang kita sudah membuka Aplikasi Photoshop CS6 nya Selanjutnya kita buka dulu Sebuah foto Yang akan kita hapus background nya Menjadikan pas foto Caranya kita tekan Ctrl O Atau File Open Misalnya disini kita memiliki Foto Ini ya Pas foto Foto ini nantinya akan saya ubah Menjadi pas foto hitam putih Terlebih dahulu saya harus crop Kemudian Saya Ganti background nya Menjadi lebih terang Nah caranya kita crop Kita klik icon Crop ini Crop tool Setelah itu kita tentukan Ukuran Berapa kita mau crop Nah cara menentukan ukurannya Teman-teman bisa klik disini Kemudian size and resolution Nah biasanya saya crop itu Suatu foto kasih agak besar dulu Pertama misalnya disini 4x6 dulu Supaya nanti tidak pecah Ketika misalnya di cropping lagi Menjadi 3x4 dan 2x3 Ya ini pd saja Sentimeter Sentimeter Ini piksel per sentimeter 300 piksel Kemudian klik Oke Nah Setelah seperti ini Kita tinggal atur Nah biasanya Kalau pas foto itu kan setengah badan Jadi kita tinggal atur saja Begini Seperti ini Nah Ini Ya Jika dirasa sudah pas Kita bisa tekan enter Nah ini sudah terpotong Menjadi ukuran 4x6 Selanjutnya kita akan Hapus backgroundnya ini Akan ganti backgroundnya Caranya teman-teman Kita tinggal gunakan Pen tool Pen tool yang disini Kemudian kita seleksi Seleksi bagian ini Seleksinya teman-teman Tidak perlu rapi sekali Ini kita Seleksi saja seperti ini Ya Putih saja Letak Pinggiran-pinggirannya Nah Untuk rambutnya Sesuaikan saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah sekarang Pinggiran-pinggirannya Kita sudah seleksi Seperti ini Selanjutnya Teman-teman kita klik Selection disini Untuk menjadikan area ini Sebagai area yang terseleksi Kita klik selection Seperti ini Kemudian kita klik Oke Nah kita bisa lihat bahwa Area ini Badan ini Sudah terseleksi Seperti ini Selanjutnya Bapak Ibu kita akan Masuk ke Refine Edge Nah untuk Untuk di Refine Edge Kita klik saja ini Untuk memunculkan Refine Edge Kita klik Rectangular Marco Kemudian kita klik Refine Edge Nah Viewnya kita klik On Layer Ini Nah Setelah seperti ini Bapak Ibu sekalian Kita klik Smart Radius Kemudian Show Radius Nah ini akan hitam Seperti ini Kemudian kita geser Ini radiusnya Ya Sekitaran 5 atau 10 5 atau 10 piksel Nah Sudah seperti ini Selanjutnya Kita uncheck list Kembali Show Radius Seperti ini Nah Selanjutnya Kita ubah lagi Viewnya Ke On White Disini Selanjutnya Kita bisa memunculkan Kembali bagian-bagian Rambut Yang hilang Caranya Caranya Adalah Kita klik Brush Ini Nah Setelah itu Arahkan Di Bagian-bagian Rambut yang hilang Tadi Seperti ini Supaya detail Rambutnya Tetap Kelihatan Nah Nah itu Yang hilang tadi Kita Brush kembali Agar muncul Ulang Ini Jadi detail Rambut nanti Akan tetap Kelihatan jelas Ya Seperti ini Oke Disesuaikan saja Jika dirasa Rambutnya Sudah Kelihatan Detail Rambutnya Sudah Tidak ada Yang terhapus Sudah Selanjutnya Bagian-bagian Yang dirasa Terhapus Seperti ini Ada bagian Pinggiran Yang Tidak terhapus Sempurna Dan ada yang hilang Kita tinggal Refine kembali Dengan cara Dibruce Seperti ini Ya Sehingga potongan Cropping Di pinggir-pinggir ini Lebih halus Ya Karena kita tadi Menyeleksinya Tidak terlalu rapi Ini Nah Itu Sudah Nah Untuk Menambah Ketajaman Ininya Kita tinggal Geser ini Ya Bisa Sekitar 15 Boleh Seperti ini Selanjutnya Kita ganti lagi Viewnya Ke On Leg Nah Kita coba Lihat dulu Untuk Bayangan Ini Supaya Lebih Hitam Kita Kasih kurangi Kalau dia semakin Kesana Bayangannya Nanti kelihatan Jelas Ya Ini kita kurangi Saja Sekitar 30% Setelah itu Kita klik Disini New Document Kemudian Klik Oke Jika fotonya Sudah Seperti ini Selanjutnya Kita akan Ganti Latarnya Dengan Latar Merah Kita Tinggal Buatkan Layar Baru Dengan Warna Merah Seperti ini Ya Warna Merah Seperti ini Nah Otomatis Dia akan Berubah Latarnya Dengan Warna Merah Terang Demikianlah Video tutorial Kali ini Mengenai Cara Menghapus Background Foto Menggunakan Metode Refined Edge Pada aplikasi Photoshop CS6 Jika Video ini Dirasa Bermanfaat Silahkan Di Share Dan Jangan Lupa Subscribe Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh